Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sekarang saya berada di TKP Tempat kejadian angin puting beliung Yang menghantam desa semudun Kecamatan Sungai Kunyik Kabupaten Membawa Dan kita lihat sekarang Aparat kepolisian Sedang mengatur arus lalu lintas Pasca kejadian angin puting beliung Tersebut Angin puting beliung Yang menerjang pemukiman warga Terjadi pada Senin sore 7 Agustus Kerjangan angin merusak atap rumah Memenumbangkan puluhan pohon Dan fasilitas umum Inilah kita lihat sekarang Kondisi rumah-rumah warga Yang rusak parah Akibat hantaman angin puting beliung Yang terjadi pada Senin sore 7 Agustus Atap-atap rumah pun Banyak yang berterbangan Berapa bro? Hakim Hakim Waktu kejadian ibu ada disini kah? Ada, bagaimana ibu? Tolong ceritakan ibu Soalnya saya kan tadi mau makan masih siap Ya Sekarang jam 2 Aku dengar kekudan Kudan 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 Jadi pintu ini Puncak-kencak Kayak tarik Kayak tarik Aku munculnya ditutup Akhirnya kekencan-kencan Suara Bunyi Oh bunyi Bunyi Macam gitu ya Putar anginnya ya Tapi waktu kejadian ibu dalam rumah Dalam rumah Hatiku duduk-duduk Hatinya bedingin Tidak bisa bergerak Takut Akhirnya kaca saya di jendela itu pecah Pecah Sampai pecah kaca jendela itu Bu Kena Sudah pecah Di atas itu Semua hancur Dia terbang 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 Sekitar setengah jam Atau 20 menitan Setengah jam Setengah jam Dia berputar gitu Kalau belum berputar Tapi bunyi-bunyi Oh bunyi-bunyi Bunyi gitu Gitu ya Kencang-kencang Itu Pohon celapannya Kupakan Buka Ini Pohon celapannya Kupakan 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 Kencang Sekali Kacangnya Pecah Sampai kaca Pecah Sampai Sampai Ditarik Oh Ditarik Itu Kencang Jadi Terima kasih Bu